Aku ada tips buat kalian supaya memiliki kehidupan yang kamu mau, gak ada lagi depresi, stres, anxiety. Ada istilah namanya ignore your current reality, act as if you already have your desire, abis itu enjoy present moment. Kalo kata bahasa orang awam tuh mindfulness. Nah masalahnya disini banyak temen-temen yang tidak bisa membedakan. Kak kalo kita cuekin realitas saat ini berarti kita gak mindfulness dong, kita jadi gak bersyukur apa yang kita punya, kita gak fokus ke momen saat ini segala macem. Nah ini nih oke perbedaannya. Yang dimaksud dengan cuekin realitas saat ini when it comes to manifestation law of attraction, kamu tidak fokus ke masalah yang kamu punya. Gak punya duit, gak punya kerjaan, kamu miskin, hidupmu penuh masalah segala macem. Semakin kamu fokus ke masalah, semakin energi itu besar, semakin kamu menarik masalah lebih banyak datang ke dalam hidupmu. Nah terus harusnya gimana dong? Kamu harus act as if you already have your desire, tuh maksudnya kayak kamu bersikap seolah-olah sudah memiliki kehidupan yang kamu mau meskipun realitas saat ini belum. Kamu memiliki mindset abundance berkelimpahan meskipun uang kamu di dompet tinggal 100 ribu. Kamu say thank you dan bersyukur. Ini sama aja kalau kata Loha tuh bahasanya enjoy present moment. Ada buku judulnya The Power of Now. Ini sama aja kayak mindfulness. Jadi meskipun realitas hidupmu saat ini lagi depresi, stress, gak punya duit, semua serba kekurangan. Kamu bersyukur dan kamu fokus. Nikmatin, enjoy. Kamu lagi berkumpul keluarga, enjoy. Kamu gak depresi, kamu gak panik karena kamu udah ada di abundance mindset. Kamu udah act as if. Bersikap seolah-olah kalau kamu ini ya lagi otw menuju ke kehidupan yang kamu mau di masa depan. Sebentar lagi kamu nyampe di sana. Aku ulang ya. Jadi maksudnya cuekin realitas saat ini adalah kamu tetap enjoy present moment. Kamu lagi ngobrol sama temen, jangan main HP. Kamu lagi berkumpul keluarga, jangan kepala kamu tuh mikirin utang. Kamu cuekin kekurangan apapun dalam hidupmu saat ini. Tapi kamu lebih bersyukur, lebih memikirkan ke hal-hal yang indah-indah. Karena percuma, Beb. Kamu udah berdoa siang malam. Kamu udah scripting, udah bervisualisasi. Kamu gak mindfulness. Kamu gak enjoy moment saat ini. The present moment nih. Gini deh, kalau kamu masih bingung, bisa follow Instagram aku Tresnani dan juga Youtube Tresnani Moonlight. Dalam waktu dekat, aku juga mau buka seminar online Loa Manifest Your Dream Life dan Overcome Anxiety. Pastikan kamu ikutan ya.